Nah selanjutnya adalah kita masuk ke dalam salah satu unit yang menurut saya ini juga penting yaitu adalah equalization tank. Jadi equalization tank itu apa? Equalization tank itu sebetulnya bukan unit proses ataupun unit operasi. Jadi dia hanya berfungsi untuk menyeragamkan aliran air dan baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Jadi tidak ada proses yang terjadi disitu. Tidak terjadi proses pengendapan, tidak terjadi proses degradasi walaupun sebetulnya secara real terjadi tapi tidak signifikan. Nah ini terminologinya ya. Sebentar saya manas kurus-kurus saya ini ya. Nah apa itu bag equalization ya? Jadi bag equalization itu berfungsi untuk menyeragamkan debit air limba domestik dan kualitasnya juga. Jadi tidak hanya kuantitasnya, tidak hanya debitnya tapi kualitasnya juga. Nah seperti apa bentuk tankinya ya? Taki-nya sebetulnya tidak ada persyaratan spesifik seperti unit-unit pengolahan lain ya. Hanya pada mengatur volumenya harus cukup untuk mengalirkan kebaik ketika maksimum maupun ketika minimum ya. Nah biasanya bentuknya di beberapa lokasi ya hanya rektanguler atau persegi seperti ini saja ya. Jadi dia hanya seperti ini saja ya. Dan dia ada pompa ya. Pompa ini yang mengatur pada debit tertentu ya. Sehingga nanti ketika dia debit maksimum dia akan mengisi volume tankinya pada kapasitas tertentu. Nah nanti ketika debit minimum dia si tanki ini tetap akan ada air dan akan dipompas secara bertahap gitu ya. Bisa bentuknya rektanguler seperti ini. Atau bentuknya seperti ini ya. Jadi ada kemiringannya ya. Dibuat dia ada kemiringan seperti ini tropesium ya. Nah disini ada efektif basin volumenya. Jadi disini ada volumenya ya. Ada volume air tertentu. Nah kemudian ada pompanya sebetulnya ya. Biasanya ada pompanya disini ya. Ada pompanya untuk dialirkan ke pengolahan selanjutnya ya. Ke pengolahan lanjut ya. Nah disini ada komponen lainnya. Nah kenapa ada disini ada aerator ya. Jadi aerator itu fungsinya untuk memastikan bahwa air limbah yang ada di tanki ekualisasi itu tidak mengendap. Jadi tidak boleh ada proses pengendapan di tanki ekualisasi ya. Dan fungsinya juga selain tidak ada pengendapan. Dia menyeragamkan karakteristik. Jadi sekarakteristiknya yang tadinya setiap jam. Atau setiap saatnya masuk berfluktuasi ya dari sisi kualitas dia terseragamkan ya. Nah itulah fungsi dari ekualisasi. Kurang lebih gambarannya seperti inilah ya. Ini ya gambarnya ya. Jadi hanya tanki ada pompanya. Pompanya bisa dry well pump maupun wet well pump. Jadi itu pilihan saja ya tergantung perencanaannya. Bahkan aeratornya bisa yang bisa aerator diffuser ya seperti ini ya. Ini model diffuser ya. Atau yang floating dia ya. Jadi atau kita sebut sebagai surface aerator gitu ya. Jadi ini pilihan saja ya. Tentu masing-masing ada kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan dan kekurangannya apa? Misalkan surface aerator itu ada minimum kedalaman. Dia tidak boleh terlalu dangkal karena dia ada kedalaman yang tenggelamnya ya. Nah sebetulnya ini juga sama saja ya. Nah disini ada kedalaman minimumnya ya. Nah kurang lebih itu ya. Nah fungsinya apa kurang lebih? Bagaimana prinsip ekualisasi itu ya. Jadi kalau saya punya misalkan punya tanki ya. Saya punya tanki, tanki ekualisasi. Ini saya perumpamaan saja ya. Kemudian ada air limba yang masuk ke dalam sini ya. Kemudian ada pompa. Saya desainkan pompa misalkan submersible ya. Nah pompanya ke unit pengolahan selanjutnya ya. Katakanlah unit sedimentasi ya. Menuju ke unit sedimentasi. Contoh saja ya. Ini adalah influentnya ya. Ini influent ya. Nah apa fungsinya ekualisasi tadi ya. Ini saya gambarkan dulu. Naik di influent itu sebetulnya ya. Fluktuasinya itu tinggi ya. Jadi kadang-kadang dia puncak ya. Ini misalkan key puncaknya gitu ya. Nah pada jam-jam tertentu dia sangat minimum sekali. Ya di sini ada key minimumnya ya. Nanti puncak lagi gitu ya. Kemudian minim lagi ya. Nah misalkan ini antara key dengan time gitu ya. Nah fungsinya ekualisasi ya. Fungsinya ekualisasi itu agar debitnya itu dia flat. Ya kalaupun ada di rentang, rentang tertentu lah. Jadi perubahannya enggak terlalu signifikan gitu ya. Jadi dia lebih stabil key-nya ya. Key-nya lebih stabil key-nya. Stabil pada nilai tertentu. Nah itulah fungsi dari ekualisasi. Nah tidak hanya key sebetulnya. Termasuk juga konsentrasi ya. Konsentrasi misalkan BOD ya. Kita contoh BOD saja ya. Jadi konsentrasi BOD ketika masuk di wastewater treatment sebetulnya sangat fluktuatif ya. Jadi bisa saja dia sangat tinggi pada jam-jam tertentu dan sangat rendah pada jam-jam tertentu. Misalkan pada malam hari ya. Nah dia tinggi, bisa rendah. Nah itu kita konsentrasi BOD-nya kita buat agar lebih stabil pada angka tertentu ya. Nah itu bisa dihitung. Nah itulah fungsinya dari ekualisasi ya. Jadi kenapa harus diseragamkan seperti itu? Karena agar tidak terjadi shoploading di unit-unit pengolahan selanjutnya khususnya di proses sedimentasi maupun proses pengolahan biologi ya. Jadi bayangkan kalau misalkan di key maksimum tiba-tiba proses di unit sedimentasi masuk air dengan key puncaknya ya. Padahal didesain di key rata-rata misalkan atau key ekualisasinya gitu ya. Maka akan terjadi permasalahan di tanki sedimentasi ya. Bisa saja nanti terjadi gerusan di sedimentasi sehingga sedimennya terangkat ke atas dan masuk ke dalam efluennya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebetulnya disini ada key minimum ya. ada H minimum, ada H maksimum ya. Jadi dia tidak pernah kering sebetulnya. Jadi dia didesain ketika dia minimum ya dia tetap akan ada air di tanki ekualisasi. Jadi wastewater treatment plant-nya akan beroperasi secara 24 jam terus menerus ya. Nah ada dua jenis yang kita kenal ya. Yang pertama adalah mana kursor saya? Ini dia. Ada yang namanya inline equalization basin ya. Jadi inline equalization basin itu artinya seluruh aliran air ini ketika minimum maksimum akan masuk ke dalam ekualisasi ini. Tanki ekualisasinya. Kemudian dia akan dipompa. Ini adalah pompa ya. Kontrolable pump ya. Jadi bisa dikontrol sebetulnya si pompanya pada debit-debit tertentu dan beroperasi apakah satu, apakah dua, atau tiga seterusnya tergantung dengan debit rencananya. Nah ini adalah inline equalization. Jadi semua air di mana akan masuk ke sini. Ada yang kita sebut sebagai sideline equalization. Nah sideline ini seperti apa prinsipnya? Jadi sideline ini ketika dia debit minimum air itu akan mengalir saja ke sini ya. Namun ketika dia debit-debit maksimum maka sebagian air itu akan masuk ke sini ya. Dia akan masuk ke dalam equalization basin yang ini ya. Kemudian baru dipompa secara perlahan menuju ke proses selanjutnya. Nah itulah beda antara inline dan sideline ya. Yang sideline ini sebetulnya jarang sekali ya. Kita seringkali menggunakan inline equalization basin. Oke ya. Nah ini kurang lebih apa yang dihitung ya. Nah kalau kalian ingat dulu belajar hidrologi hidrologi sebetulnya juga belajar ya. Bagaimana cara menghitung retention pond atau waduk atau apa istilahnya ya waduk ya. Kalau di ilmu hidrologi kita kenal yang namanya flood routing ya atau water routing ya. Nah sebetulnya itu kita menghitung tuh berapa volume yang harus disimpan airnya ya. Jadi debit outflownya itu dikendalikan. Nah salah satunya prinsip ini digunakan di bendungan sebetulnya ya. Bendungan itu kan keluaran dari bendungan atau waduk itu dikontrol melalui pintu air ya. Nah prinsipnya sama sebetulnya ya. Jadi yang kita hitung itu adalah debitnya ya. Jadi ini ya. ya kalau kita misalkan punya punya kumulatif volume kumulatifnya ya. Ini volume kumulatifnya ya. Nah kemudian kita tarik garis ya. Bidam ini garisan sejajar dengan gradient yang ada disini ya. Terhadap kurva ini maka kita dapatkan titik ini ya yang tegak lurus dengan titik singgung ini gradient ini maka itu adalah volume yang yang kita ukur ya. Ini kalau bentuk grafiknya seperti ini. Bisa saja grafik yang yang muncul adalah yang seperti ini ya. Jadi maka gradient dari garis apa kurva ini ya. Dua kurva ini maka itu yang volume itu yang kita hitung ya. Nah nanti gimana aplikasinya kita coba. Terima kasih telah menonton!